Lepas kendali saat sang istri hendak belajar mengemudi mobil, sebuah minibus terjun bebas ke sungai Dekra Nasda, Jakabaring, Palembang pada selasa petang. Pasangan pengantin baru terjebak di dalam mobil selama satu jam. Proses evakuasi warga berlangsung dramatis. Sang istri meninggal dunia, sementara suami selamat. Inilah video amatir yang direkam oleh seorang warga detik-detik proses evakuasi berlangsung dramatis. Pasangan pengantin baru di Palembang ini terjebak di dalam mobil yang tenggelam di sungai Dekra Nasda. Berkat bantuan warga sekitar, kedua pasangan suami istri ini berhasil keluar dari dalam mobil dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sang istri bernama Ati Fitriani meninggal dunia setelah satu jam terjebak di kedalaman sungai sedalam 5 meter. Sementara suaminya atas nama Ibradi Oskar yang terlebih dahulu dievakuasi warga selamat dan hanya mengalami luka lecet di bagian kaki. Berdasarkan keterangan saksi, kejadian berawal ketika pasangan suami istri yang baru satu bulan menikah ini hendak belajar mengemudi mobil di pinggir jalan Dekra Nasda, Jakabaring pada selasa petang. Diduga tidak bisa mengendalikan mobilnya, sang istri yang saat itu sedang mengembudikan mobil langsung terjun bebas ke sungai Dekra Nasda, Palembang. Terus ada dua orang, satunya tadi selamat. Terus satunya lagi nanti dipastikan lagi lagi di rumah sakit Hermina. Maka dari itu pada saat ini saya lagi menunggu petugas kita dari Dinas Perhubungan langsung saya kontak tadi untuk evakuasi mobilnya sehingga bisa diangkat. Jadi tadi kami mendapat telepon dari masyarakat adanya mobil masuk ke dalam sungai di samping Dekra Nasda. Setelah kami tiba, rupanya suaminya sudah diselamatkan oleh masyarakat, sudah naik ke atas dan istrinya masih di dalam mobil di dalam sungai. Berkat bantuan dari warga, istrinya dapat dikeluarkan dan dilarikan ke rumah sakit, terdekat rumah sakit Hermina. Namun informasi dari warga, istrinya ini sudah satu jam di dalam sungai karena sungai cukup dalam jadi agak kesulitan untuk mengeluarkannya. Direncanakan mobil jenis Isuzu Touring dengan nomor polisi BG1847MR akan diderek oleh kendaraan di sehub kota Palembang. Sementara jenazah sang istri kini telah dibawa ke rumah duka, tepatnya di perumahan OP Lorong Anggrek 1, Blok L no. 30, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, Kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV menggabarkan.